Fokus kita yaitu satu, fokus materi kita dari selasa 20 Oktober ini untuk membahas materi selanjutnya tentang grafis berbasis vektor yaitu kalau yang kami berikan di buku ebu kalian berbasis vektor dengan menggunakan Corel. Fokus hari ini nanti yaitu kalian bisa mencoba dari yang sudah punya komputer atau laptop di rumah kalian bisa mencoba untuk membuat latihan seperti yang ada di buku kalian. Di buku yang sudah pernah kami kirimkan lewat ebook yang beberapa minggu yang lalu sudah kami share di grup kelas ataupun di tim yang ada atau yang kamu miliki. Nah seperti di tampilan kalian, disitu terlihat ya materi yang berapa itu? Membuat desain sederhana dengan menggunakan Corel Grow. Nah materi kita nanti di rumah jika kalian punya komputer atau laptop kalian bisa praktekan, praktek yang ada di buku kalian 4.1 dan 4.2. Ini ya, alaman 29 kalau di buku kalian di ebook yang kemarin sudah kami santumkan disitu. Nah bagi kalian nanti kamu praktekan materi bab ini bab tiga membuat desain sederhana dengan Corel Grow dengan teknik shipping dan ini ada dua nanti materi kita hari ini dan ini ya, Weld. Ada dua hal yang nanti kamu bisa praktekan di rumah bagi yang punya komputer atau laptop. Bagi yang tidak punya komputer atau laptop bisa gunakan aplikasi yang lain yang ada di Android kamu. Bisa menggunakan pengolah kata juga boleh. Intinya untuk pagi hari ini fokus kita kalian diharapkan setelah mengikuti pembelajaran kita hari ini kalian bisa membuat desain berupa logo. Logonya apa? Yaitu logonya bebas terserah kalian. Yang penting itu hasil kreasi kalian. Jika di rumah tidak punya Corel ataupun tidak punya Corel Grow di laptop kalian ataupun di apa namanya, di komputer kalian, kalian bisa gunakan aplikasi yang lain. Khususnya yang tidak punya komputer atau laptop bisa gunakan Android kalian. Itu untuk fokus kita hari ini. Jadi diharapkan dari pembelajaran kita pagi hari ini kalian bisa membuat logo dengan menggunakan teknik web dan shaping. Sudah kelihatan ya materinya ya di tampilan kalian ya. Kelihatan ya. Nah setelah nanti dibaca dulu fokus kita yaitu di ini dulu saya sampaikan. yang ini dulu yang apa namanya. Nanti untuk pengantarnya bisa kamu pelajari sendiri. Ini untuk pengantarnya. Pengantarnya itu bab satu, bab dua ya. Nanti bisa dicoba dulu. Jadi nanti untuk hari ini kalian coba yang punya komputer atau laptop dengan program Corel yang untuk hari ini khusus hari ini gini aja dulu yang bab dua dulu ya. Yang bab dua. Coba kamu latihan membuka komputer program aplikasi Corel. Nah setelah kamu buka, selanjutnya kamu coba beberapa tombol yang ada. Contohnya tombol rectangle. Rectangle ini ya. Ataupun tombol poligonal. Di mana itu? Nanti kita jelaskan. Fokus kalian jadi nanti di seminggu ini kamu mencoba yang bab satu dulu. Dan nanti untuk hasil akhirnya diharapkan dari pembelajaran kita hari ini kalian bisa mendesain objek, satu objek ya. Rectangle ini mendesain satu objek tentang logo. Logonya bebas, terserah kalian. Yang penting logo tersebut ada maknanya. Jadi nanti kamu bisa terangkan nama logonya apa dan maknanya apa. Misalkan kamu buat lingkaran, ini mananya apa. Oh mananya ini kebersamaan misalkan. Dan seterusnya ya. Kelihatan di tampilan kalian ya materi yang saya sampaikan ya. Jadi nanti fokus kalian tolong dibuka kembali e-book kalian yang materi kelas sembilan yaitu bab dua tentang pengenalan grafis berbasis vektor dengan menggunakan Corel. Nanti di situ menu-menu tolong bisa dicoba untuk pengenalan menu yang ada. Ini ya. Kelihatan untuk tampilan yang saya tampilkan. Ini program Corel yang salah satu contohnya kalau Corel yang saya gunakan yaitu Corel X5. Mungkin kalian di rumah lebih update lagi mungkin yang Corel apa namanya, yang terbaru juga boleh. Nah, intinya untuk tampilannya hampir sama. Langkah-langkahnya untuk mengaktifkan seperti biasa. Kamu masuk ke menu start. Ini ya. Masuk ke menu start. Terus nanti cari program Corel. Corel Draw. Mungkin ada yang sudah punya di rumah, punya laptop atau komputer yang memiliki aplikasi Corel. Siapa saja. Corel berapa. Tidak masalah. Yang penting programnya menggunakan Corel. Kalau belum punya bisa download sendiri dari internet. Atau mungkin nanti Tamis kalau ada waktu bisa ke sekolah pas pengumpulan tugas. Silahkan. Kalau mau copy silahkan nanti bisa di copy. Atau nanti kami kasih link downloadnya juga boleh. Gitu ya. Di rumah yang sudah punya program Corel siapa? Iya Pak. Corel berapa? X5 Pak. Ya sudah tidak apa-apa ya. X5, X7, ataupun nanti X9 juga boleh. Yang penting kamu bisa mendesain. Intinya untuk materi kita hari ini diharapkan kalian bisa mendesain satu logo. Dan tolong nanti dijelaskan logo tersebut. Misalkan kamu menerapkan logo menggambarkan segi, apa, gambar lingkaran. Lingkaran itu maksudnya apa? Oh Pak, misalkan kalau lingkaran ini maksud saya, kamu terangkan. Arti dari lingkaran yaitu apa? Misalkan ya. Menjaga keeratan dari suatu sistem yang kami terapkan, Pak. Jadi logo itu nanti harus ada mengandung maksud ataupun arti. Gitu ya. Paham gak? Nah, selanjutnya langkah-langkahnya tadi sudah jelas. Mari kita awali untuk pembelajaran kita pagi hari ini. Dengan membaca bismillah bagi yang beragama Islam, bagi yang non-Islam bisa menyesuaikan. Mari kita hentikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Alhamdulillah untuk pagi hari ini nanti fokus kalian membuka materi bab dua. Dari materi bab dua, ini ya, saya tampilkan dulu materinya. Di buku kalian sudah mendownload semua kan? Yang dulu pernah kami kasih link-nya. Silahkan kamu pelajari, baca dulu sebelum membuat. Silahkan dibaca dulu materinya. Setelah dibaca, yang punya komputer bisa, apa namanya, bisa langsung memperagakan lewat laptop atau komputermu. Bagi yang tidak punya, kalian bisa menggambar dulu secara manual, tidak apa-apa. Nanti yang tidak punya komputer, hanya punya Android, silahkan kamu buat pakai aplikasi yang lain, juga boleh. Kalau terpaksanya, kalian buat, digambar juga boleh. Tapi saya sarankan, menggunakan komputer atau laptop bagi yang punya. Bagi yang tidak punya, tidak masalah. Nanti kamu gambar di buku, ataupun di kertas putih. Silahkan kamu desain logo yang menarik, dan kamu bawahnya kasih keterangan. Misalkan kayak logo Herda Pancasila misalkan ya, tapi ya jangan itu yang digambar. Ini nanti logo ini, logo desainmu sendiri, kreativitas kamu sendiri. Saya mau membuat logo misalkan, lingkaran dengan segitiga Pak, saya satukan, jadi satu. Nah, silakan nanti terangkan artis segitiga itu apa. Oh, menjaga tiga bersaudara misalkan. Logonya tentang apa? Logo tentang, apa namanya, logo toko juga boleh. Logo organisasi juga boleh. Logo tentang game juga boleh. Jadi, intinya nanti materi kita hari ini, kalian bisa membuat satu logo beserta artinya. Yang positif tentunya. Oh, saya menggambar ada kayak ikatan tali, Pak. Nah, kamu terangkan, supaya terjadi, terjalin dalam organisasi yang saya gambarkan ini, terjalin erat, bukan persaudaraannya. Gitu ya. Nah, tadi langkah-langkahnya untuk mengaktifkan program Corel, seperti biasa pada umumnya, masuk ke menu start, terus nanti cari program Corel Draw. Kita cari program Corel Graphic, terus nanti cari yang program Corel Draw X5, atau X7, atau X8, atau X9, atau yang terbaru juga boleh ya. Nah, kalau sudah, nanti tampil akan seperti ini tampilannya. Tapi sebelum kamu mempraktekkan, alangkah baiknya, kamu buka dulu, baca materi bab dua di buku yang sudah kami kasih link-nya kemarin. Pada awal-awal kita pembelajaran ya, sudah kita kasih link-nya untuk download materi. Silahkan. Nanti kamu pelajari dulu, kalau ada latihan latihan seperti ini, kamu kerjakan untuk nilai tambah kalian. Ngumpulkannya kapan? Nanti hari tanggal, hari Kamis kami informasikan lewat menu penugasan yang sudah nanti kami sedang siapkan, seperti ini. Jadi nanti untuk pengumpulannya juga nanti saya terangkan di menu ini ya. Menu di tim, masuk ke menu tim, terus nanti masuk ke kelas kalian, misalkan 9B, masuk ke kelas 9B TIK, baru nanti cari penugasan di situ pengumpulannya. Nanti klik assignment, silahkan nanti dikumpulkan di situ. Tapi ini belum kami setting, belum kami perbaiki ya untuk link pengumpulan tugasnya. Sementara itu dulu, jadi nanti kamu pelajari materinya tentang Corel. Saya terangkan dulu tentang Corel. Corel ini merupakan program grafis yang digunakan untuk mendesain gambar berbasis vektor. Gambar berbasis vektor ini biasanya digunakan untuk mendesain suatu objek yang contohnya ya, yang dipakai sehari-hari itu salah satunya yaitu untuk apa namanya, melukis juga bisa, ataupun mendesain poster juga bisa. Lebih maksimal kita menggunakan Corel. Selain poster, bisa juga untuk mendesain yang lain, logo, ataupun rancang bangun juga bisa, mendesain mebel juga bisa ya. Nah, salah satunya program Corel seperti ini. Langkah-langkahnya, setelah kamu aktifkan program Corel-nya, nanti kamu masuk ke simbol ini, new. Simbol putih ya, simbol putih. Nanti kamu tinggal klik new. Selanjutnya, setelah kamu klik new, berikutnya nanti akan tampil seperti yang ada di depan ini. Saya terangkan dulu, di sini nanti ada menu tab, menu tab, terus ada lagi menu icon. Nah, di sini ada lagi menu toolbox ya, fungsinya sendiri-sendiri. Nah, silakan nanti dicoba sesuai dengan materi yang kita sampaikan di buku TIK. Nah, ini ada beberapa menu yang bisa nanti kamu pelajari. Ini, nama-namanya dan fungsinya untuk apa? Silakan nanti sambil browsing dari internet, kamu lengkapi ini dulu ya. Ini, kamu lengkapi halaman 20, terus 21, 22 kamu lengkapi. Oke, setelah kamu lengkapi, silakan kamu praktekkan bimbingan 3.2 dan bimbingan yang lain yang ada di bab 2. Selama satu minggu ini kamu coba pelajari sendiri di rumah. Nah, saya contohkan misalkan ini ya, bimbingan 3.1 membuat objek dasar korel. Di sini ada, apa, menggunakan simbol kotak atau persegi. Nah, di mana itu? Kita lihat di sini. Ada simbol namanya rectangle. Retangle ya, kalau kita tampilkan di ini, rectangle, kamu klik. Kalau sudah, kamu coba seperti ini. Ada dua cara. Cara pertama, kalau kita ingin membuat persegi, persegi ini kan sisi-sisinya sama ya. Beda dengan persegi panjang. Yang saya gambar ini, persegi apa ini? Yang saya gambar. Menurut kamu persegi atau persegi panjang? Panjang. Panjang. Ya, persegi panjang. Betul, persegi panjang. Nah, nanti kamu coba, kalau kita klik ini satu kali, rectangle ini kita klik satu kali, kita langsung tekan mouse, klik kiri, sambil kamu geser, seperti ini. Ini namanya, apa namanya, praktek yang kamu lakukan. Kan di sini ada dua praktek ya, di rectangle ini ya. Satu, tanpa CTRL. Ini saya tadi yang pertama tidak menggunakan CTRL, untuk menggambar persegi panjang. Tapi, kalau nanti kamu menggambar persegi, persegi ini sisi-sisinya sama, kiri-kanannya, ya, sisi-sisinya sama, berarti nanti menggunakan tombol CTRL yang ada di keyboard kalian. Nah, yang pertama saya tidak menggunakan CTRL, yang kedua saya menggunakan CTRL. Seperti ini, CTRL, ya. Nah, bedanya apa? Bedanya di sini, yang ini bentuknya persegi panjang, yang kedua persegi. Demikian juga nanti kamu menggambar pakai ini. Pakai ellipse. Ini ya, ada tombol ellipse yang gambar lingkaran. Kita gambar. Yang pertama saya tidak menggunakan tombol CTRL. Yang kedua, tombol lingkaran ini saya menggunakan tombol CTRL. Hasilnya sama atau beda? Antara gambar satu dengan gambar kedua. Baik lingkaran atau persegi. Yang pertama, saya tidak menggunakan CTRL. Yang kedua, saya menggunakan CTRL. Bedanya apa di situ? Bedanya apa, Yul? Ini ya. Jadi, bedanya kalau yang persegi, nanti bentuknya persegi panjang, kalau tanpa menggunakan CTRL. Tapi kalau nanti kamu gambarnya menggunakan tombol CTRL plus ini, secara bersama-sama, nanti gambarnya berupa gambar persegi. Demikian juga untuk tombol lingkaran. Kalau mau menggambar telur, berarti jangan menggunakan CTRL. Ya, tapi langsung saja setelah kamu klik ellipse tool, kamu gambar. Tapi kalau nanti bentuknya lingkaran, jangan lupa tekan CTRL keyboard-nya. Seperti ini, biar tampilannya, apa namanya, melingkar. Nah, jadi nanti untuk hari ini, kamu mempraktekan materi yang ada di, ini saja dulu, satu pokok bahasan dulu ya. Alaman 22 dan 20, ini ya, pokoknya yang bab 2 ya. Kamu silakan coba materi sampai dengan yang B dulu. Pak, kalau saya mau coba yang bawahnya boleh, enggak boleh? Silakan intinya fokus di materi bab 2 dulu untuk minggu ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, tombol-tombolnya lewat menu ini ya, bagi yang sudah punya komputer. Silakan nanti diaktifkan program Corel-nya, ini tombol, ini page tool, fungsinya untuk memindahkan. Jadi, setelah kamu menggambar, kalau mau memindahkan, kamu klik page tool. Seperti ini, terus nanti dipindahkan. Silakan dipindahkan, ya. Demikian juga kalau mau perbesar, ini tombolnya, zoom, kita perbesar. Kalau kembalikan, klik yang sebelah kiri, mouse-nya. Kalau mau perbesar, klik sebelah kanan. Kalau nanti tombolnya hilang, kamu klik ini. Ya, pilih yang two-page. Untuk mengembalikan ke posisi semula, kalau bingung ya, kan kadang kita seperti ini. Lupa kok hilang, Pak, tampilannya. Kamu klik ini ya. Two-page. Nah, itu untuk langkah-langkah yang nanti kamu pelajari. Silakan nanti di bab dua. Kamu baca dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti bisa tanya lewat WA. Yang bab dua ini ya. Ini di buku TIK kalian, yang bab dua. Silakan nanti dibuka kembali. Praktekan yang bab dua bagi yang punya komputer. Bagi yang tidak punya komputer bagaimana? Semuanya yang punya komputer atau yang tidak, silakan kamu kerjakan dulu teorinya, kegunaan dan fungsinya. Kamu terangkan, kamu lengkapi ya. Di buku juga boleh. Silakan untuk diktatnya, enggak usah dicetak, enggak apa-apa. Yang penting kamu bisa membaca materi itu. Dan nanti dijawab di buku TIK kalian. Silakan kalau sudah selesai, disimpan dulu. Nanti kita arahkan lewat tim penugasan yang nanti kamu kirimkan, sekaligus yang beberapa tugas yang belum kamu kirim, sementara disimpan dulu. Nanti tanggal 22 kita sampaikan. Dengan menggunakan, apa namanya, tim. Nanti saya informasikan lewat tim atau lewat WA, agar kamu mengumpulkan tugas di tempat penugasan yang sudah kita siapkan. Jadi, untuk pembelajaran kita hari ini, kamu fokus materi di bab dua. Dari TIK yang punya komputer ataupun laptop, silakan kamu instalkan program Corel dan dicoba materi bab dua untuk mendesain satu logo, bebas logonya. Dari apa yang sudah kamu pelajari, silakan kamu coba membuat satu logo dan kamu terangkan, apa namanya, terangkan maksud dari logo yang kamu buat. Contohnya misalkan kalau kamu gambar segitiga, ini maksudnya apa? Membuat lingkaran, membuat tulisan, arti dari logomu, apa nanti kamu tuliskan, kamu jabarkan di bawahnya. Kasih keterangan. Mengumpulkannya, kapan? Nanti tanggal 22 kami sampaikan lewat WA ataupun lewat tim, link ataupun tempat pengumpulan tugasnya. Bagi yang tidak punya komputer, kamu juga bisa mendesain di kertas juga boleh. Sementara latihannya di kertas dulu yang kesulitan pakai komputer, latihannya di kertas dulu, silakan kamu gambar logo beserta artinya logo tadi apa. Maksud dari logo tadi apa. Misalkan kamu gambar A, terus ada lingkarannya, maksudnya apa kamu terangkan. Itu untuk materi kita hari ini, fokus kita hari ini walaupun singkat. Kami berharap kalian bisa membaca materi bab dua, dilengkapi dulu. Soal apa namanya, ada latihan-latihan yang ada di situ. Kegunaannya, boleh browsing lewat Google atau lewat YouTube juga boleh. Ini ya, nanti kamu lengkapi fungsi dari tombol new apa. Terus ini apa, tombol-tombol ini fungsinya untuk apa kamu bisa cari referensi dari Google. Yang kedua, punya komputer ataupun tidak, kami harapkan nanti kamu bisa mendesain satu logo. Bagi yang sudah punya komputer dan ada program Corel-nya, silakan kamu desain satu logo beserta artinya dari logo yang kamu desain. Jadi, yang punya komputer, tolong bisa latihan materi bab dua di rumah. Kalau ada kesulitan, nanti tinggal WA ke saya atau lewat chat dari hari ini, silakan nanti bisa kita saling komunikasi lewat chat yang ada di team atau di WA juga boleh. Yang ada di grup TIK ya, supaya nanti pertanyaannya siapa tahu temanmu ada yang tanya, bisa dijawab. Itu, pertemuan tadi kita hari ini. Mungkin ada yang mau tanyakan sebelum kami akhiri untuk pertemuan kita pagi hari ini. Silakan, boleh tanya. Ya. Pak, mau tanya. Bisa dikasih contoh logo yang sudah jadi itu, kayak gimana? Oh, ini. Contoh ya. Ini, saya kasih contoh misalkan, kan ada ini ya, simbol, misalkan simbol sekolah ya. Simbol sekolah kan itu kan ada pena. Simbol SMP1 kan itu ada, tengahnya ada pena. Maksud dari pena itu apa? Supaya kita bisa menguasai ilmu dari, apa namanya, dari yang kita pelajari. Di situ ada simbol buku, misalkan. Oh, buku itu simbol untuk menyimpan ilmu yang sudah kita dapatkan, misalkan. Ada sayapnya, misalkan. Sayap itu artinya apa? Nah, kamu jabarkan. Itu ya, kurang lebih ya. Berarti bentuknya nggak harus bentuk untuk dasar, kayak lingkaran atau kotak gitu, Pak? Boleh, silakan. Boleh, bentuk yang kesulitan ya, dasar dulu nggak apa-apa. Yang sudah mahir menggambar, boleh. Yang lebih detail nggak apa-apa. Jadi nanti yang sudah punya komputer, boleh. Menggunakan komputer, langsung desain di Corel. Yang tidak punya komputer, sementara kamu desain di gambar dulu nggak apa-apa. Nggak harus pakai Corel kan, Pak? Nggak harus pakai. Yang penting, tapi kami sarankan yang punya Corel, dicoba di materi bab satunya dulu ya. Sementara ini, kami bebaskan kalian, mendesain manual juga boleh. Yang sudah punya komputer, silakan pakai komputer. Saya, Pak, nanti saya mau. Waktu ya, aku nanti. Iya. Boleh, silakan. Jadi nanti yang sudah selesai, kami berharap logonya, sementara kamu upload di kelasmu ya, lewat ini, menu general. Ini ada ya, seperti ini. Misalkan ini kelas 9B. Masuk ke team, menu team, nanti pilih general. Silakan klik new conversation. Klik ini. Simbol apa namanya, melampirkan. Silakan logonya kamu upload di update situ dulu. Ya, logonya. Upload from Android atau from my computer. Nanti di upload di situ. Kasih ini identitas nama kelas nomor absenmu. Jadi nanti hasil desainmu, sementara kamu upload di menu team, masuk ke menu team, nanti pilih general, kelasmu dulu ya. Pilih kelasmu dulu, TIK. Misalkan 9A. Kita pilih 9A. Setelah pilih 9A, masuk ke menu umum atau general. Silakan nanti kamu klik new message. New message ya. Seperti ini. Tampil nanti. Klik ini. Upload from my computer. Sementara di situ dulu nggak apa-apa. Yang khusus logo. Supaya nanti ada gambaran teman-teman yang belum, paling tidak bisa lihat gambarnya seperti itu. Itu mungkin ada yang mau tanyakan sebelum kami lanjutkan atau kami akhiri untuk perkembangan hari ini karena sudah jam 8 lebih. Ya, silakan. Tugas minggu lalu yang buat poster protokol kesempatan itu di mana ya? Sementara kamu siman dulu ya. Nanti tanggal 22 Kamis, kami siapkan inbox-nya beserta yang beberapa penugasan yang terdahulu, yang bab satu itu kan belum. Belum kita kasih tempatnya ya. Nanti di upload di situ. Sementara di siman dulu di komputermu atau di Android-mu ya? Ya, iya Pak. Jelas ya? Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kami tutup? Sudah cukup? Cukup ya? Untuk menghemat kita kalian. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama bagi yang beragama Islam, bagi yang Islam bisa menyesuaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Lebih kurangnya mohon maaf. Nanti kami sampaikan informasi selanjutnya lewat menu tim seperti ini atau nanti lewat WA. Itu ya. Selamat belajar. Silakan dicoba. Jangan lupa materi bab dua ya. Mohon maaf. Bab dua kamu baca dulu. Silakan hari ini nanti kamu lengkapi tombol-tombol ini serta fungsinya disimpan dulu di buku catetan ya. Ditulis di buku catetan. Ini dijawab di buku catetan halaman ini. Bab dua. Mulai dari halaman 20 sampai dengan ini ya. Dijawab dulu 22. Nanti kamu jawab di buku catetan TIK. Sambil kamu pelajari yang punya komputer, silakan coba dipraktekan materi yang ada di bab dua. Setelah mempraktekan, silakan kamu mendesain satu logo. Logonya bebas terserah kalian. Silakan nanti bisa di, apa namanya, disesuaikan dengan kemampuan kalian. Boleh didesain pakai komputer untuk minggu ini atau pakai manual dulu juga tidak apa-apa. Nanti minggu depan kalau ada icon kita perjelas lagi. Itu dulu. Terima kasih. Dan lebih kurangnya mohon maaf. Selamat pagi. Wassalamualaikum. Selamat belajar. Silakan bisa undur diri dari forum. Untuk menghematan kuota kalian, silakan bisa undur diri dari forum. Terima kasih. Yang belum absen, tolong tuliskan hadir di menu chatnya ya. Terima kasih. Terima kasih.